Halo semuanya kembali lagi ke channel dapur sawi hari ini dapur sawi mau berbagi resep lawar kelapa isi ayam dan tauge kedelai kalau orang Jawa namanya botok yuk ikutin cara membuatnya dan bahan apa aja yang harus disiapkan ada daun pisang tusuk gigi dada ayam kecambah kedelai telur kelapa parut bumbu halusnya ada cabai merah besar cabai rawit bawang merah bawang putih kunyit garam dan penyedap rasa langkah pertama siapkan air rebus ayam sampai matang sambil menunggu ayam matang sobek daun pisang ukurannya kurang lebih satu jengkal tangan ya sebelumnya daun pisang dicuci terlebih dahulu setelah ayam matang angkat tiriskan dan dinginkan simpan kaldu ayamnya bisa dibuat masak sup langkah selanjutnya siapkan kukusan kukus daun pisang sampai layu atau bisa juga dipanggang di atas api ya setelah ayam dingin suwir-suwir ayamnya setelah bahan siap semua lanjut ke tahap selanjutnya siapkan wadah yang agak besar campurkan semua bahan ada tauke kedelai ayam yang sudah disuir-suwir masukkan kelapa parut masukkan garam dan penyedap masukkan bumbu halus campur semua sampai rata campur semua sampai bahan tercampur rata dan jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu sebelum dimasukkan telor setelah rasanya sudah pas masukkan telor dan aduk sampai rata lagi setelah semua bahan sudah tercampur rata saatnya untuk dibungkus ambil dua lembar daun pisang setelah itu buat lekukan dan isi kurang lebih satu sendok lalu lipat daun pisang jangan sampai bocor ya dan semat pakai tusuk gigi setelah itu gunting dan rapikan daun kira-kira seperti ini bentuknya bungkus sampai semuanya selesai setelah semua sudah dibungkus siapkan dan panaskan kukusan masukkan semua bungkusan ke dalam kukusan kukus selama 30 menit di api yang sedang setelah itu matikan api dan seperti ini hasilnya botok atau lawar kelapa isi ayam dan tauke selamat mencoba ya semoga resep ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati